Selamat datang kembali dalam acara Leadership Conference Online 2020 GMS Regional Jawa Tengah dan DII di hari yang kedua. Sesaat lagi kita akan mengikuti sesi yang kelima dan keenam, tapi persiapkan diri dan hati Anda terlebih dahulu. Dan jangan lupa catatan-catatan yang nantinya akan dipakai untuk kita bisa mengimplementasikannya dalam kepemimpinan kita. Sebelumnya mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak mengucap syukur untuk kami hari ini bisa mengikuti hari yang kedua dalam acara Leadership Conference Online 2020. Bapak kiranya engkau memberi kami hikmat dan juga pengertian sehingga kami juga boleh menyerap segala materi yang ada dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Pastor Fujiharsono adalah gembala GMS Regional Jabodetabek. Seorang pemimpin yang begitu dinamis dalam melakukan pemuritan sehingga menjadi budaya yang terbangun kuat dalam gereja yang dikembalakan. Gerejanya bertumbuh dengan cepat dengan kehadiran 5.000 orang di setiap minggunya. Beliau percaya bahwa lewat pemuritan maka perubahan kehidupan dapat dihasilkan. Dengan moto Making Disciple, Transforming Life, beliau terus menjangkau jiwa, memuridkan, dan membangkitkan banyak pemimpin. Mari kita sambut Pastor Fujiharsono. Shalom semua, Bapak Ibu suara sekalian dari regional Jawa Tengah. Seluruh pemimpin dan calon pemimpin selamat datang dalam Leadership Conference Elkon 2020. Saudara, pada hari ini saya mengucap syukur bisa ada bersama dengan saudara, berbagi kebenaran firman Tuhan bersama dengan saudara. Saudara, pada hari ini saya akan berbicara mengenai regenerasi. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan berikut ini, saudara. Saudara, kapan manusia itu diserang oleh iblis? Kapan iblis itu mulai menyerang manusia? Saudara, beberapa orang menjawab bahwa iblis mulai menyerang manusia itu ketika di Taman Eden. Iblis mulai menyerang manusia, yaitu menyerang Adam, itu ketika di Taman Eden. Saudara, jawaban itu tidaklah salah. Tapi ada yang lebih spesifik, yang menjelaskan kapan iblis itu mulai menyerang manusia, saudara. Jadi ternyata kalau Anda perhatikan, momentum kapan iblis menyerang manusia, itu adalah ketika hawa muncul atau hawa itu hadir. Pada awalnya Adam itu seorang diri, saudara. Adam itu hebat. Adam itu punya kemampuan untuk apa, saudara? Dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk menamai seluruh binatang, seluruh ternak, baik yang ada di darat, baik yang ada di udara, termasuk yang ada di dalam laut. Dan apapun makhluk yang dinamai oleh Adam, itulah namanya. Jadi luar biasa sekali, saudara. Bahkan sorga tidak menginterupsi, sorga setuju dengan semua apa yang dilakukan Adam. Bahkan Adam itu diberi kepercayaan yang besar untuk mengelola, memelihara, dan merawat Taman Eden, saudara. Tapi yang luar biasa kalau Anda perhatikan, tidak ada satupun ayat mencatat bahwa setan menyerang Adam. Ya, tapi apa yang terjadi kemudian ketika hawa itu muncul, saudara, setan mulai menyerang Adam dan hawa. Setan mulai menyerang manusia. Nah, pertanyaannya ada apa dengan hawa? Kenapa dengan kemunculan hawa, setan itu terusik? Kenapa dengan kemunculan hawa, setan itu mulai menyerang, saudara? Ini jawabannya. Karena dengan munculnya hawa, saudara, maka manusia itu punya potensi untuk bisa bereproduksi atau beranak cucu. Apalagi setan mendengar kotbah dari Tuhan sendiri, yaitu kotbah pemberkatan pernikahan, ya di mana Tuhan berkata demikian, saudara. Ya, kejadian satu ayat 28 dikatakan, Dan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, ya dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saudara, jadi dengan kemunculan hawa, saudara, manusia itu punya potensi untuk bereproduksi, punya potensi untuk berkembang biak. Ya, ini gawat bagi si jahat, ini gawat bagi iblis. Ketika Adam itu seorang diri, ketika Adam itu hebat seorang diri, saudara, iblis mendiamkan Adam, terserah lu mau ngomong apa. Ya, Adam itu hebat luar biasa, menamai semua binatang, menamai semua makhluk, apapun makhluk yang dinamai Adam, itulah namanya merawat Taman Eden, mengelola Taman Eden. Adam itu hebat, ya saudara. Adam itu sendirian dan hebat sendiri, tapi didiamkan oleh iblis. Tapi apa yang terjadi ketika hawa muncul, saudara? Ya, iblis mulai melihat, wah, ketika hawa muncul, ini gawat ini. Ya, karena apa? Karena manusia, Adam dan hawa punya potensi untuk bereproduksi, punya potensi untuk melahirkan orang-orang yang sama seperti dirinya, dan bahkan lebih hebat. Nah, itu sebabnya iblis mulai menyerang manusia pertama kali, saudara. Iblis mulai membujuk, ya, iblis mulai mengelabui. Kenapa, saudara? Karena ini bahaya bagi si jahat. Ya, kebenarannya adalah, saudara Tuhan itu menunggu kita, menunggu Anda dan saya, ya, apa yang ditunggu Tuhan? Bukan kita ini hebat sendiri, tapi Tuhan menunggu kita untuk kita melahirkan orang-orang hebat yang berikutnya. Saudara, ini menakutkan bagi kerajaan setan, ini menyukakan kerajaan sorga. Saudara Tuhan, nggak mau kita ini hebat sendiri. Kita perlu punya pola pikir yang baru, kita perlu punya tolok ukur yang baru, kita perlu punya paradigma yang baru. Saudara, kita seringkali membanggakan hal-hal yang seharusnya kita nggak banggakan. Ya, saudara mungkin bisa mencapai ini dan itu dalam kehidupan ini. Saudara mungkin di dalam sebuah gereja, saudara punya jabatan yang tinggi. Saudara mungkin punya talenta yang luar biasa, saudara pintar kotba, saudara punya berbagai-bagai talenta. Saudara, puji Tuhan itu semua anugerah dan kasih karunia, saudara. Saudara, tapi hebat di mata Tuhan itu bukan cuma sekedar Anda hebat sendiri, Anda pintar kotba, Anda kotba di depan ribuan orang. Tapi kehebatan sejati, ya hebat yang benar-benar hebat adalah ketika saudara melahirkan orang-orang hebat berikutnya. Saudara, ternyata spirit iblis yang ada di Taman Eden ini juga ada di zaman Mesir, di zaman Viraun, saudara. Waktu itu Viraun yang jahat muncul dan bangkit, saudara. Dan apa yang terjadi, Viraun yang jahat ini memperbudak bangsa Israel. Karena apa? Dipikirannya ini bangsa Israel ini orang-orang Yahudi, dulunya datang cuma 75 orang. Tapi sekarang seluruh Mesir dipenuhi dengan orang-orang Yahudi. Itu sebabnya Viraun yang jahat ini, saudara, memerintahkan untuk semua laki-laki, semua bapak-bapak diperbudak, disuruh kerja rodi dari pagi sampai malam. Ya membuat jerami, membuat batu untuk membuat sebuah kota gitu ya. Dari pagi sampai malam dengan tujuan apa, saudara, supaya laki-laki, para suami, bapak-bapak ketika pulang, ya mereka sudah kelelahan, lalu bangun pagi-pagi. Mereka kerja lagi dari pagi sampai malam, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk bisa berreproduksi, saudara. Ya, pikir Viraun adalah, kalau ini mereka saya perbudak sampai kelelahan, lama-lama bangsa ini akan musnah. Ini saatnya, saudara, kita punya tolak ukur yang baru. Kita punya tolak ukur, punya pola pikir dan paradigma yang baru, saudara. Apa itu keberhasilan? Ternyata keberhasilan itu bukan bicara tentang apa yang kita capai, saudara. Mungkin Anda itu orang hebat, Anda bisa mencapai ini dan itu di dalam komunitas. Mungkin CG-CG, saudara, itu banyak jiwanya. Mungkin saudara itu pintar kodba, Anda punya karunia-karunia tertentu, saudara, itu bagus, itu luar biasa. Saudara, itu perlu dirayakan, itu perlu disyukuri karena itu kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau berhenti di situ. Karena kehebatan orang itu benar-benar hebat, kehebatan dan keberhasilan sejati adalah ketika saudara dan saya melahirkan orang-orang hebat berikutnya. Tuhan tidak mau kita ini hebat sendiri, tapi orang yang benar-benar hebat adalah orang itu melahirkan sebuah generasi atau orang-orang hebat berikutnya, saudara. Jadi, make sure, saudara, kita punya tolak ukur yang benar, saudara. Jadi, kalau Anda mau lihat keberhasilan Anda, lihatlah anak-anak, saudara. Kalau Anda mau mengukur keberhasilan Anda, lihatlah orang-orang yang Anda muridkan. Bakal jadi apa orang-orang yang Anda muridkan? Bakal jadi apa anak-anak Anda, saudara? Yang ditunggu kerajaan sorga dan yang menakutkan bagi kerajaan neraka adalah ketika Anda melahirkan orang-orang hebat berikutnya. Katakan amin, saudara. Mari kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14, kita baca di ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab, aku pergi kepada Bapak. Perhatikan kata-kata sebab aku pergi kepada Bapak. Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah Yesus pergi kepada Bapak? Apa yang terjadi setelah Yesus pergi kepada Bapak? Kita melihat bahwa murid-muridnya mengguncangkan dunia. Saudara, jadi ternyata Yesus menilai keberhasilannya bukan dari, oh selama dia hidup dia berkorba di hadapan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Oh, ternyata Yesus itu tidak menilai keberhasilannya dari Yesus menyembuhkan atau melakukan mujisat-mujisat, saudara. Yes, itu memang anugerah, yes, itu memang pekerjaan roh kudus, kita perlu bergerak di dalamnya. Tapi ternyata tolok ukur keberhasilan Yesus adalah ketika ia pergi, dia mengatakan, kamu murid-muridku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Jadi tolok ukurnya bukan sekedar apa yang dicapai oleh Yesus selama dia hidup, tapi tolok ukur keberhasilannya adalah setelah ia pergi, jadi apa murid-muridnya? Jadi apa orang-orang yang dia didik? Jadi apa anak-anak rohaninya, saudara? Jadi mari kita buka sama-sama, saya rindu Anda merenungkan satu ayat firman Tuhan berikut ini di kisah Rasul Pasal yang kelima, ayat yang ke-34 sampai ke-39. Ya kisah Rasul 5 ayat ke-34 sampai ke-39, tetapi seorang farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada si Danghai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa. Ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Saudara, di sini ada Teudas. Ternyata Teudas ini punya pengikut 400 orang, saudara. Yesus punya murid-murid 12 orang. Ya, waktu Yesus naik ke sorga, ya, yang berdoa itu 120 orang. Murid-murid utamanya cuma 12 orang. Si Teudas ini punya pengikut 400 orang, saudara. Ya, lebih dasyat atau lebih besar jumlahnya daripada murid-murid utamanya Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika si Teudas ini mati, setelah Teudas ini tewas atau dibunuh, saudara, apa yang terjadi dikatakan cerai berailah pengikutnya lalu lenyap. The end, tamat. Bukan hanya itu, saudara. Lalu muncullah satu orang lagi. Ya, sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Judas, seorang Galilea, yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas. Dan apa yang terjadi waktu dia tewas dikatakan, dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, jangan bertindak terhadap orang-orang ini, biarkan mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin juga ternyata kamu nanti melawan Allah. Nasihat itu diterima. Si Judas mati, pengikutnya cerai berai, kegerakannya berhenti, lenyap. Si Judas mati, cerai berai pengikutnya, lenyap, saudara. Jadi ternyata ukuran keberhasilan kita, itu bukan ketika kita ini hebat, tapi apa yang terjadi, atau bakal jadi apa, pengikut-pengikut kita, atau orang-orang yang kita muridkan. Saudara, Yesus kegerakannya unstoppable, tidak bisa dihentikan, saudara. Sampai hari ini. Kita lihat ketika Yesus pergi kepada Bapak, kita lihat muncul Petrus. Ketika dia dipenuhi roh kudus, dia kotba 3.000 orang bertobat, saudara. Ini kapasitas Yesus. Petrus muncul dengan kapasitas Yesus. Bukan hanya itu dia jalan, di baik Allah ada orang lumpuh di situ, emas dan perak, aku nggak punya demi nama Yesus. Orang Nasaret itu bangkit berdirilah. Orang lumpuh itu bangkit. Jadi ternyata muncul orang yang mirip Yesus, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti Yesus lakukan. Ya, bukan hanya itu, saudara. Ketika dia pergi ke daerah Yope, di situ ada, ada apa namanya, dorkas mati, dibangkitkan. Di situ ada Eneas yang lumpuh, yaitu lumpuh berjalan. Ya, saudara, muncul orang-orang yang mirip Yesus. Bukan hanya mirip, bukan hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama, yang Yesus lakukan. Dikatakan lebih besar daripada itu. Petrus, dia jalan bayangan yang menyembuhkan. Saudara, zaman Yesus, Yesus pun nggak melakukan loh, bayangan menyembuhkan. Ini sesuatu pekerjaan yang lebih besar. Saudara, Yesus, itu sampai di titik gini loh, orang jama jubahnya, orang itu sembuh. Petrus, nggak usah jama jubahnya, bayangannya menyembuhkan, saudara. Jadi ternyata, keberhasilan, Yesus itu bukan dilihat, dari pencapaiannya waktu dia hidup, dia berkodba di hadapan lima ribu orang, tidak termasuk anak-anak dan perempuan, yang menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Tapi tolok ukur keberhasilan Yesus, kehebatan Yesus adalah ketika dia naik, ketika dia pergi kepada Bapak, jadi seperti apa murid-muridnya? Ternyata setelah dia pergi, kegerakan tidak berhenti, karena ia memunculkan dan melahirkan orang-orang hebat berikutnya. Petrus bayangannya menyembuhkan. Lalu muncul Filipus. Filipus itu tidak dikenal, unknown people. Ya, saudara Filipus, pergi ke Tanah Samaria, terjadi revival, orang-orang bertobat, dia berkodba, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, tiba-tiba orang dibaptis dalam nama Yesus. Saudara, siapa Filipus? Filipus tidak dikenal, saudara. Tapi Yesus melahirkan orang-orang hebat berikutnya, saudara. Pergerakan Yesus tidak pernah berhenti. Setelah dia pergi, saudara. Tidak pernah berhenti termakan oleh waktu, saudara. Pertanyaannya, sekarang, bagaimana cara Yesus? Apa yang membuat Yesus bisa melahirkan generasi-generasi hebat, dan bahkan lebih hebat daripada dirinya? Bagaimana Yesus melahirkan orang-orang hebat berikutnya? Ya, saudara. Ternyata cara yang dilakukan Yesus melalui sebuah kegerakan, saudara. Dan kegerakan itu yang namanya discipleship atau pemuridan. Saudara 1 Korintus 9, saudara ayat yang ke-26, mengatakan demikian 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, kalau saya tanya kepada saudara, apa itu movement? Apa itu kegerakan? Banyak orang berpikir bahwa kalau kita dengar kata-kata pergerak atau kegerakan atau pergerakan, saudara, maka banyak orang mengasosiasikan dengan, ayo kita bikin acara yuk, kita bikin konser musik yuk, ayo kita bikin conference yuk, saudara. Lalu orang berbono-bono ikut acara tersebut, ikut conference tersebut, ya ikut, apa namanya, konferensi itu, acara itu, dan mereka menyangka bahwa mereka masuk dalam kegerakan. Yes, di dalam sebuah kegerakan mungkin bisa ada conference seperti Elkon seperti ini. Yes, mungkin kita akan lakukan yang namanya acara konser musik, atau worship night, apapun itu. Tapi, itu bukanlah kegerakannya. Konferensi ini, hanya Anda ikut konferensi ini, ini bukanlah kegerakan itu sendiri. Saudara, memang Anda akan dibangun, Anda akan dimobilisasi, tapi itu bukanlah kegerakan. Itu mungkin toolsnya, tapi itu bukan kegerakannya, saudara. Jadi, kegerakan itu bukan sekedar acara, bukan sekedar konferensi, tapi kegerakan itu harus punya arah. Kita nggak boleh terkesan sibuk, ya kita ini sepertinya berlari, tapi sebenarnya nggak berlari. Kita ini lari di tempat, seperti lari di atas treadmill. Ya, kalau kita nggak punya arah, kita nggak tahu tujuan, kenapa kita bergerak, dan kegerakan itu apa, kita bisa loh, kelihatannya bergerak, tapi nggak kemana-mana. Saudara, nggak menghasilkan apa-apa. Saudara, jadi ternyata kegerakan kita itu arahnya, haruslah, Matius 28. Arah, atau tujuan dari kegerakan kita, itulah yang namanya discipleship, pemuridan. Yesus, itu selama di muka bumi, Yesus itu fokus, bukan hanya sekedar, dia ini, menyembuhkan orang, berkotbah, tapi ternyata dia itu fokus untuk memuridkan orang. Ternyata Yesus datang, atau turun ke muka bumi, bukan hanya untuk mati, bagi kita. Saudara, Yesus ternyata datang di muka bumi, turun ke muka bumi, bukan hanya untuk mati. Kenapa demikian? Kalau Yesus setujuannya datang hanya untuk mati, maka selama tiga setengah tahun, dia nggak ngapa-ngapain, dia tinggal nunggu aja mati. Tapi ternyata selama tiga setengah tahun, saudara, dia fokus memuridkan murid-muridnya. Dia fokus sama dua belas orang itu. Dia fokus mempersiapkan dua belas orang itu. Sehingga ketika Yesus pergi kepada Bapak, saudara, kita bisa lihat, orang-orang yang dimuridkan Yesus, orang-orang yang dilahirkan Yesus, itu punya kualitas seperti dirinya. Ya, ternyata Yesus itu, saudara, bukan hanya, keberhasilannya itu bukan hanya diukur ketika dia berkotbah, melakukan mujizat, tapi kehebatannya adalah dia melahirkan orang-orang hebat berikutnya, saudara. Jadi Yesus bukan hanya menyembuhkan, melakukan mujizat, tapi dia memuridkan. Katakan memuridkan, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, apa esensi dari pemuridan? Apa esensi dari pemuridan? Mari kita buka 2 Timotius 2 ayat yang kedua. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Saya akan masuk kepada poinnya. Saudara, perhatikan ayat ini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, apa maksudnya? Saudara, jadi ternyata begini, Paulus itu ngomong sama Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku, ya, kotba, nilai-nilai, pemuridan yang sudah aku lakukan kepadamu, itu percayakan kepada orang yang dapat dipercayai. Dan orang yang dapat dipercayai ini punya kualitas ini, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ternyata, saudara, saudara, Paulus ngomong sama Timotius, ya, semua pengajaranku, semua mentoringku, semua pemuridanku kepadamu, nilai-nilai yang impartasikan dalam hidupmu, percayakanlah itu kepada orang, yang akan meneruskan kepada orang lain. Percayakanlah itu kepada orang yang juga memuridkan orang lain. Percayakanlah itu kepada orang yang juga punya kapasitas mengajar kepada orang lain. Jadi, banyak orang itu begini loh, ketika Anda sharing, Anda ngajar, Anda impartasikan, ternyata dari semua orang yang Anda impartasi, ajar, itu enggak semuanya itu mau meneruskannya kepada orang lain. Dari semua orang yang Anda muridkan, itu enggak semua mau memuridkan orang lain. Jadi, cuman berhenti di dirinya. Saudara, berhenti di dirinya, that's it. Banyak orang, ya, ingin, ingin diajar, ingin dimuridkan, tapi hanya untuk konsumsi pribadi. Dia, itu berhenti di dirinya. Saudara, no, 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 no. Yang dimaksud 2 Timotius 2 itu adalah, percayakan, muridkan orang yang akan muridkan orang lain. Ya, muridkan orang yang akan mencatat pemimpin. Muridkan orang yang akan melahirkan orang lain. Muridkan orang-orang hebat, yang akan melahirkan orang-orang hebat berikutnya. Itu maksudnya, saudara. Jadi, hari ini, Tuhan ingin kita prioritaskan 2 Timotius 2 kita. Saudara, cari. Siapa di antara anggota CG Anda, atau di sekeliling Anda, carilah satu atau dua orang, 2 Timotius 2-mu. Ya, mereka bukan hanya sekedar mau dimuridkan, tapi mereka juga mau memuridkan. Saudara, kalau Anda, fokus memuridkan 2 Timotius 2 ini, Anda akan jadi pemimpin yang melahirkan pemimpin. Anda akan jadi orang hebat yang melahirkan orang hebat berikutnya. Ada amin, saudara? Cari, siapa 2 Timotius 2-mu. Kalau orang kudus tanya sama Anda, siapa 1-2 orang itu? Tidak usah banyak-banyak, 1-2 orang yang Anda persiapkan untuk orang ini bisa memuridkan orang lain. 1-2 orang yang Anda persiapkan untuk jadi pemimpin yang bisa memuridkan orang lain. Cari 1-2 orang ini. Kalau roh kudus tanya, Anda bisa jawab enggak? Siapa orang itu? Siapa 2 Timotius 2-mu? Ya, kita enggak boleh puas, kita ini anggota CG kita banyak. Kalau roh kudus tanya, siapa 2 Timotius 2-mu, Anda harus bisa jawab. Roh kudus, aku fokus sama si A, aku fokus sama si B ini, aku akan bangun hubungan, aku akan impartasi nilai-nilai kehidupan, aku akan ajar dia, saudara, aku akan ajar dia, dan aku akan bangkitkan dia untuk menjadi pemimpin yang memuridkan dan mengembalakan orang-orang yang lain. Aku akan muridkan dia untuk bukan sekedar dia dimuridkan lalu berhenti di dirinya. Aku akan muridkan orang-orang ini untuk menjadi orang-orang yang bisa memuridkan orang lain. Saudara, orang-orang butuh dimuridkan, orang-orang butuh diajar, cari 2 Timotius 2 tersebut, saudara. Ya, kenapa orang butuh dimuridkan? Saudara, ternyata ada banyak orang rindu melakukan kehendak Allah, tapi ternyata kerinduan melakukan kehendak Allah tidak membuat mereka melakukan kehendak Allah. Kenapa? Mereka butuh ditolong, mereka butuh dibimbing, mereka butuh dimuridkan ternyata. Ada banyak orang rindu berdoa, tapi enggak ngerti caranya berdoa. Anda lain harus muridkan dan ajarkan bagaimana caranya berdoa. Ada orang yang rindu memberikan perpuluhan, tapi mereka kenapa kok enggak bisa memberikan perpuluhan? Ternyata mereka punya manajemen keuangan kacau. Anda lain harus mengajarkan bagaimana memanaj keuangan, sehingga mereka bisa memberi. Saudara, ada banyak orang pengen mendoakan orang sakit, pengen jadi pemimpin, tapi enggak ngerti caranya. Anda harus jadi teladan, contoh, model yang mereka bisa ikuti. Mereka butuh Anda. Mereka butuh diajari. Mereka butuh dimuridkan. Mereka butuh, saudara, dibimbing, saudara. Cari dan prioritas 2 Timotius 2-mu. Siapa orang, yang Anda tahu, punya kapasitas dapat dipercayai, untuk mengajar orang lain. Ini namanya memuridkan murid yang menjadikan murid. Saudara, ada amen? Amen, saudara? Nah, pertanyaannya, hari ini, maukah Anda menghasilkan generasi berikutnya? Maukah Anda tidak berhenti sampai Anda hebat sendiri, tapi Anda juga melahirkan orang-orang hebat berikutnya? Pasar Puji, aku ini cuma orang biasa. Apakah aku bisa melahirkan orang-orang hebat? Jawabannya adalah biasa. Sorry, jawabannya adalah bisa. Saudara, bisa. Kalau Daud bisa, Anda pun bisa. Anda mungkin, tidak punya catatan seperti Daud, menghamili istri orang, dan membunuh suami dari istri tersebut, dari orang tersebut. Saudara, saya lihat Anda mungkin tidak seburuk itu, tapi, kenapa kok Daud itu bisa, melahirkan orang-orang hebat? Karena perkenanan Tuhan ada atas Daud. Saudara, kisah Rasul 13 ayat 22, saya tutup dengan ini, kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Daud itu punya catatan, berbuat dosa. tapi kenapa Daud itu memperoleh perkenanan daripada Allah? Karena Daud ini tipe orang yang seperti ini, ketika dia buat salah, ketika dia buat dosa, dia mau bertobat, dia mau ditegor, saudara, dia mau diarahkan oleh Tuhan, hatinya lembut, saudara, itu sebabnya dia mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Saudara, sama juga dengan kita, berapa banyak di antara kita, kita ini jadi pemimpin, fokus kita adalah cuma hebat sendiri. Saudara, kalau hari ini kita punya hati seperti Daud, saudara, kita ini mau untuk bertobat, maka anugerah, kasih karunia, perkenanan Tuhan juga turun atas kita, saudara. Sama seperti turun ke atas Daud, ketika perkenanan Tuhan turun atas Daud, lihat, buktinya apa, saudara, Daud bisa melahirkan generasi orang-orang hebat berikutnya. Hari ini, kalau Anda jadi pemimpin, Anda mau bertobat, saudara, fokus Anda bukan hanya hebat sendiri, fokus Anda bukan hanya Anda bisa mencapai ini dan itu, sampai di situ. Tapi kalau Anda mau berkata, Tuhan, aku mau bertobat, Tuhan, aku mau melahirkan orang-orang hebat berikutnya, aku mau memuridkan orang-orang hebat berikutnya, maka saya percaya, Tuhan akan memakai Anda. Tuhan Yesus memberkati, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, siapa saja yang mendengarkan firman-Mu hari ini, Tuhan, Engkau gugah hati mereka, ubah hati mereka, ya Tuhan, bukan hanya mereka termasuk hamba-Mu, ubah kami, pakai kami, ya Tuhan, siapapun kami di level manapun kami, ya Tuhan, di dalam gereja, siapapun kami, mungkin kami ini cuma calon sponsor, mungkin kami ini calon cegi leader, mungkin kami ini coach, siapapun kami di level manapun kami, Tuhan, berikan kami hati, pakai kami, untuk kami menemukan dua Timotius, dua kami, untuk kami memuridkan mereka, fokus sama mereka, Tuhan, dan kami melahirkan mereka, bukan hanya sekedar mereka sama seperti kami, ya Tuhan, tapi bahkan lebih hebat daripada kami, terima kasih Bapak, metraikan firman-Mu, di dalam nama Yesus, Amen. Pastor Mulyadi Budianto, lulusan Bachelor of Science in Industrial Engineering from Purdue University, and Master of Arts in Christian Leadership from Fuller Theological Seminary USA, yang sudah berkecimpung dalam dunia pelayanan sejak kuliah, dengan mulai merintis gereja di West Pelawanyet, Bloomington, dan Chicago, USA. Seorang bisnismen yang penuh integritas, dan begitu mengasihi Tuhan, membawanya dihormati, baik di kalangan gereja, maupun marketplace. Beliau sangat menyukai olahraga lari, serta bersepeda, dan mengikuti berbagai pertandingan bergensi kelas dunia, seperti maraton dan triathlon. Mari kita sambut, Pastor Mulyadi Budianto. Shalom Jumat Tuhan, welcome to Leadership Conference, dan saya ingin menyapa Anda, walaupun saya tidak bisa bertemu secara langsung dengan Anda, tapi kita bisa bertemu lewat media ini. Puji Tuhan. Hari ini saya diberikan tema untuk bisa membahas leadership, tentang SHAP, bagaimana bisa menjadi pemimpin yang tajam, pemimpin yang diurapi Tuhan. Nah, hari ini kita ingin belajar dari kepemimpinan Nehemia. Karena saya sangat diberkati dari Nehemia, bagaimana dia melakukan proyek yang begitu besar, tapi dalam waktu yang begitu singkat. Ayo, kita langsung belajar dari Nehemia. Hari ini kita akan belajar lebih lagi dari kepemimpinannya yang luar biasa. Kita buka sama-sama Nehemia pasal yang ke-1, ayat yang pertama, sampai ayat yang ke-4. Sampai ayat yang ke-4, saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Riwayat Nehemia bin Hakalya. Pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada di dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, waktu kita belajar, waktu saya baca ayat ini, saya melihat Nehemia ini luar biasa. Bagaimana bisa menjadi pemimpin yang siap pertama? Prinsip pertama ya. Prinsip pertama adalah, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan yang ada. Kebutuhan yang ada di komunitas, kebutuhan yang ada di gereja, kebutuhan yang ada di kota, dan kebutuhan yang ada di bangsa. Jadi kita bisa lihat cerita dari Nehemia. Yang pertama adalah, dia bertanya dulu kepada teman-teman yang datang, apa sih yang terjadi di Yerusalem? Dan dikatakan, tembok Yerusalem runtuh, berantakan semuanya. Dan ketika dia dengar berita itu, hatinya itu masgul, hatinya itu sedih banget. Sampai akhirnya dia itu duduk, ambil berdoa dan berpuasa. Nah, banyak dari kita, Tuhan itu berikan sebuah visi, sebuah misi yang khusus bagi kita masing-masing. Kebutuhan yang ada di dunia ini begitu banyak. Tidak semua kebutuhan kita bisa jawab. Tapi dari semua kebutuhan yang banyak itu, kita punya satu yang kita bisa fokus dan perhatikan, dan kita bisa jadi jawaban bagi mereka. Sampai kita ketemu visi itu, sampai kita ketemu kebutuhan itu, baru kepemimpinan kita akan semakin terasah, dan kepemimpinan kita semakin tajam. Nehemiah menjadi pemimpin yang efektif, ketika dia bisa mengidentifikasi kebutuhan yang ada di Yerusalem. Temboknya runtuh, dan entah kenapa dia merasa, hanya dia satu-satunya yang bisa jadi jawaban untuk masalah itu. Hatinya begitu tergerak, untuk bisa bukan hanya terbeban, dan malam itu mungkin dia nggak bisa tidur, dia terus berpikir, dan di situ kita bisa melihat dia passionate, dan begitu luar biasa, ingin menjadi solusi dan jawaban bagi masalah tersebut. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang siap, pemimpin yang dipakai Tuhan dengan pengurapan Tuhan, cari dan identifikasi kebutuhan itu, karena di kebutuhan itu ada purpose dalam kehidupan Anda, ada destiny yang begitu dasyat luar biasa. Yang kedua, apa sih yang kita bisa pelajari ketika Nehemiah ini dipakai di dalam kepemimpinannya? Nehemiah 2 ayat 1-8 bunyi demikian, pada bulan Nisan tahun ke-20, pemerintahan Raja Al-Tasra ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Dia perhatikan ya, ketika dia ini tahu kebutuhan yang begitu besar, hatinya itu begitu sedih, sampai kebawa-bawa dalam pekerjaannya sehari-hari. Di situ dikatakan Nehemiah menjadi sangat takut. Kenapa jadi sangat takut? Karena ketika menjadi pelayan Raja hari itu, muka itu tidak boleh sedih. Dia harus tampil dengan maksimal. Nah di sini dia sedih dan dia takut. Tapi respon Raja bukannya menghukum. Jadi kalau kelihatan sedih hari itu, itu harus dihukum. Bisa kena penalti gitu loh ya. Dan hukumannya berat sekali. Tapi kita lihat, penyertan Tuhan itu ada di dalam kehidupan Nehemiah. Dijawab, jawabku pada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram. Kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada Raja, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu Raja bertanya kepadaku, sedang permasyuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan Raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Amin. Tanda yang kedua, yang dimiliki oleh pemimpin yang tajam, itu adalah kemurahan Tuhan yang menyertai dia. Perkenanan Tuhan itu menyertai dia. Dan ketika ada perkenanan Tuhan ada di dalam kehidupannya, perkenanan manusia, kemurahan manusia, juga bersama-sama dengan dia. Di sini diceritakan, seharusnya dia kena hukuman yang berat, tapi ketika dia menceritakan itu semua, dia malah dapat fasilitas, malah dia mendapatkan izin. Di sini kita bisa melihat, tanda awal penyertaan Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan visi, adalah perkenanan dari manusia. Amin. Ketika orang-orang yang ada di sekitar kita, kita ceritakan apa yang ada di hati kita. Orang-orang di sekitar kita ini, sangat-sangat mendukung. Saya bisa melihat bahwa, perkenanan atau kemurahan, yang diberikan di dalam kehidupan Nehemiah, itu memang kemurahan itu dari anugerah, anugerah dari Tuhan. Tapi itu juga karena, saya percaya, hasil dari sebuah kesetiaan, hasil dari sebuah keunggulan, hasil dari sebuah reputasi, yang dibangun di dalam kehidupan Nehemiah. Ketika dia menyampaikan itu, Raja tidak marah, karena Raja ini sayang, sama Nehemiah. Jadi apapun yang Anda lakukan hari ini, kalau Tuhan nanti kasih visi yang lebih besar, Anda harus setia hari ini. Sehingga ketika nanti ada visi yang lebih besar, orang-orang yang di sekitar Anda, pasti akan mendukung Anda. Jadi perkenanan dari Tuhan, memang anugerah, itu gratis dalam kehidupan kita. Tapi perkenanan dari manusia, itu disalurkan lewat Allah, kepada orang-orang yang setia, kepada orang-orang yang unggul, kepada orang-orang yang bukan hanya bicara, tapi tahu apa yang dibicarakan. Prinsip yang ketiga, apalagi, Nehemiah pasal 2, ayat 13 sampai 15, berkata begini, demikian pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga, dan pintu gerbang sampah. Dikatakan di sini, aku menyelidiki dengan seksama, tembok-tembok ke Yerusalem, yang telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya, yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku, ke pintu gerbang mata air, dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi, tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas, melalui wadi pada malam hari, dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak, demikianlah aku pulang. Nah, ini ceritanya, ketika dapat izin, Nehemia akhirnya bisa berangkat, pergi. Ijinnya itu bukan hanya izin. Tuhan kasih kemurahan dalam kehidupan Nehemia, kalau Anda baca pasal-pasal sebelumnya, Nehemia itu dapat berkat, sampai semua resources yang dibutuhkan, untuk bisa membangun tembok, surat-surat izin, itu dapat. Nah, dia sudah sampai di Yerusalem. Nah, ketika di Yerusalem gitu ya, apa yang dia lakukan? Dia naik kuda. Dia menyelidiki. Walaupun, ini saya belajar satu prinsip yang luar biasa, walaupun, Nehemia punya gambaran besar, apa yang ingin dia lakukan gitu ya, dia ngerti apa yang langkah-langkahnya, tapi dia mengambil, langkah yang ekstramal, yaitu naik kuda, dan menyelidiki dengan sesama, dengan detail ya. Jadi, untuk Anda yang dapat visi dari Tuhan, kadang nggak perlu tahu, sampai kecil-kecil-kecil nggak perlu tahu gitu ya. Karena kalau tahu kecil-kecil-kecil, mungkin Anda jadi frustrasi, dan malah nggak berani melangkah gitu ya. Nehemia tahu gambaran besar, kira-kira apa yang harus dilakukan, dia pergi, tapi ketika dia sampai di tempat itu, dia mengambil ekstramal, dan menyelidiki dengan sesama. Orang yang siap, pemimpin yang siap, catat ya, mengamati situasi dengan detail. Melangkah dengan iman terlebih dahulu, tapi ketika Anda ingin mengerjakan, semuanya harus detail. Detail in planning, jangan meremehkan hal-hal yang kecil. The bigger challenge, the bigger, semakin besar tantangan, semakin besar visi, yang Anda ingin kerjakan, semakin detail, perencanaan yang harus Anda buat ya. Jadi perhatikan, kalau kita mau memperhatikan hal-hal yang kecil, di dalam perencanaan kita, di dalam tindakan kita, dampaknya pasti akan luar biasa. Di Nehemiah pasal yang kedua, ayat 11 sampai 12, dikatakan gini, maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah tiga hari aku di sana. Nah, tadi ini mundur sedikit dari apa yang saya bagikan sebelumnya. Bangunlah aku pada malam hari bersama dengan beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun, rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Garis bawahnya. Aku tidak beritahukan siapapun. Yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepada aku, kecuali yang kutunggangi. Jadi dia sendirian nih. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi, dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini, aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi. Baik kepada para imam, maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa, dan para petugas lainnya. Tuh, itu daya 16. Ayat 17. Berkatalah aku kepada mereka. Kamu lihat, kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem, telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi tercelak. Jadi perhatikan, ketika dia sampai, Nehemia ini tidak langsung, Wah, saya harus gini-gini, visinya gini-gini, gini. Dia keliling dulu, cari tahu dengan detail. Ketika dia cari tahu dengan detail, dia baru tunggu waktu yang tepat untuk berbicara kepada orang-orang. So, prinsip yang keempat, kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang sharp, mengetahui waktu yang tepat untuk bisa membangun momentum. Timing is everything. Banyak dari kita ketika menyampaikan visi, karena waktunya belum tepat, sehingga visi itu seperti tidak bisa disambut. Maksimalnya Anda mungkin sebagai seorang pembicara, karena timingnya tidak tepat. Mungkin suasananya lagi tidak bagus, orangnya lagi tidak mood, atau hari itu suasananya, atau visinya, atau culture, atau programnya sedang mengarah ke satu program tertentu. Sehingga ketika Anda mau menyampaikan visi ini, visi itu tidak disambut oleh pengikut-pengikut Anda dengan maksimal. Pemimpin yang sharp itu tahu timingnya, tahu momentumnya, dan sabar menunggu. Nehemia menunggu waktu yang tepat untuk bisa menyampaikan visi itu. Dia lihat, perhatikan semua, dan ketika dia nyampein dengan waktu yang tepat, semuanya terbakar, sehingga momentum bisa terjadi. Kebutuhan akan membangun kota, membangun tembok Yerusalem, itu sudah dari dulu. Orang-orang itu lewat setiap hari di tembok Yerusalem. Dan banyak pasti yang cerita, ini gimana cara bangunnya, ini gimana. Tapi tidak ada seorang pun yang berhasil untuk bisa menggerakkan orang-orang, untuk bisa bergerak dan mulai melakukan pembangunan. Nehemia datang dengan waktu yang singkat, dia bangun momentum yang tepat, dan ketika dia berbicara, di situ semua orang menyambutnya dengan luar biasa. Leader is a momentum builder. Kalau Anda ingin jadi pemimpin yang sharp, Anda harus tahu waktu yang tepat, dan momentum yang tepat, sehingga ketika menyampaikannya, semuanya ini bisa menerimanya, bisa menyambutnya dengan luar biasa. Amin? Jadi kita harus belajar punya sense of timing, bagaimana bisa ngerti waktu yang tepat. Nah, oke? Yang berikutnya, Nehemia pasal 2 ayat 18, Anda diberkati hari ini ya, yang diberkati katakan amin, yang nyaksikan ini katakan, kamu jangan tidur, jangan tidur gitu ya, karena Anda kan nyaksikannya sendiri-sendiri mungkin dari rumah. Oke? Nehemia pasal 2 ayat 18 berkata demikian, prinsip yang kelima kita akan belajar. Ketik 2 ayat 18, ketika aku beritahu kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepada aku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi, Nehemia itu datang sama orang-orang banyak, dan dia cuma cerita begini, aku ini ada di sini, dan aku dapatkan banyak, aku dapat izin dari Raja, aku dapat izin dari semua bupati-bupati gitu ya, Tuhan bekerja di dalam kehidupanku. Makanya ketika dia bercerita, dia bukan cerita visi bangun itu loh, dia cerita, betapa murahnya Allah yang melindungi aku, dan apa yang dikatakan Raja, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya, di situ people excited, people itu nyambut gitu ya. Kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan Nehemia, Tuhan pasti juga bisa bekerja dalam kehidupan kita. Pemimpinnya siap, mengerti bahwa terobosan itu dimulai dari dirinya sendiri. Ketika kita sebagai pemimpin ini mengalami terobosan secara pribadi, Nehemia mengalami terobosan secara pribadi, dan terobosannya itu menginspirasi orang banyak. Banyak dari kita, itu mungkin enggak bisa berhasil. Kenapa? Kita hanya punya impian, punya cita-cita, tapi kita enggak berani bayar harga. Nehemia itu bayar harga, dia ngomong dulu sama Raja, dan ketika dia berani menyampaikan itu, dia dapat kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dan dia ceritakan sama orang itu. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu murah hati, sehingga dia ada di situ hari itu, karena kemurahan dan kemurahan Tuhan. Jadi terobosan itu menginspirasi. Kadang-kadang, kenapa Tuhan tidak bisa bekerja di dalam diri kita, itu bukan karena keadaan yang sulit. Kadang-kadang, Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita, itu bukan karena orang-orang tidak ada yang mau ngikut kita. Tapi karena diri kita sendiri yang harus mengalami terobosan terlebih dahulu. Diri kita sendiri yang harus diproses Tuhan terlebih dahulu. Yang ke-6, Nehemiah pasal 2, ayat 19-20 berkata demikian. Ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia, orang Amon pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-ngolok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ayat 20, aku menjawab mereka, kataku, Nehemiah jawab nih, ala semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak yang tidak akan diingat di Yerusalem. Visi Tuhan bukan berarti gak ada tantangan. Visi Tuhan bukan berarti smooth, lancar-lancar aja. Visi Tuhan pasti banyak tantangan. Nah, makanya poin saya yang ke-6, kalau Anda ingin jadi pemimpin yang siap, Anda harus punya keberanian untuk bisa menghadapi tantangan. Di situ dikatakan ada Sanbalat, orang Horon dan Tobia yang mengolok-ngolok, yang benci dan berusaha memerangi orang Israel hari itu untuk bisa membatalkan proyek yang begitu besar. Tapi Nehemiah memberanikan diri. Bukan berarti tidak ada tantangan. Setiap tantangan harus kita hadapi, pemimpin yang siap itu tidak mundur, tidak takut terhadap tantangan, tapi selalu maju terus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Nah ini perlu apa? Personal conviction. Banyak dari kita diragu ketika dapat tantangan bertanya, ini visi daya Tuhan apa bukan? Kok berat begini? Kok Tuhan tidak buka jalan? Seharusnya kan visi daya Tuhan itu smooth, saya kasih tahu. Visi daya Tuhan itu punya tantangan yang begitu besar. Dan oleh sebab itu Anda harus punya yang pertama adalah personal conviction. Ketika ada personal conviction itu membuat diri Anda berani maju dan membela. Yang kedua, Anda perlu unwavering faith. Iman yang begitu besar, iman yang tidak bisa digoyahkan sehingga ketika Anda menghadapi banyak tantangan, iman ini yang membuat Anda terus maju dan terus berjuang. Pemimpinnya tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tapi personal conviction-nya, hubungannya sama Tuhan, imannya yang begitu luar biasa, menginspirasi, bukan hanya menguatkan diri dia sendiri, tapi menginspirasi orang-orang yang di bawahnya supaya terus bergerak maju terus dan bantang mundur. Amin semuanya. Jadi miliki keberanian. Anda harus punya keberanian. Keberanian ini bisa dilatih ya. Sedikit demi sedikit dilatih dari yang kecil sehingga menjadi yang besar. Dan hari ini mari kita menghadapi setiap tantangan, badai apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita lawan dengan luar biasa. Amin. Karena Tuhan beserta dengan kita. Nehemiah, ayat yang ketujuh, apalagi, Nehemiah pasal tiga, ayat satu bunyi begini, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya. Lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara mea. Menara Hananael dan menara Hananael. Jadi perhatikan, lucu nih. Ketika Nehemiah mulai membangun tembok Yerusalem, gitu ya. Punya banyak tantangan dan dia terus maju dan akhirnya mulailah proyek ini. Di Nehemiah pasal tiga dimulai proyek. Dan lucu banget. Proyek pembangunan tapi yang mulai membangun itu bukan arsitek. Tapi yang membangun itu yang mulai menaruh batu pertama istilahnya adalah imam-imam. Dikatakan bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam dan saudara-saudaranya bangun kembali pintu gerbang doa dan mentahbiskannya. Ini saya punya prinsip yang luar biasa ya. Kalau Anda ingin jadi pemimpin yang siap, jangan mengandalkan kepintaran Anda. Jangan mengandalkan skill Anda. Tapi mulailah segala sesuatu dengan doa. Mulailah segala sesuatu dengan hal-hal yang rohani. Fondasi atau awal semua pekerjaan Anda itu bukan dari kemampuan kita bisa membuat rencana, kemampuan kita bisa mengeksekusi semua rencana yang kita sudah rencanakan. Tapi kemampuan kita, keberhasilan kita itu ditentukan dari doa yang kita tabur pertama kali. Semua hal-hal rohani yang kita perjuangkan. Yang ke delapan, Nehemiah pasal 3 ayat 1-32 berkata begini, berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko. Ini pasal 3 ayat 1-32. Saya bacakan aja ayat yang ke 2-3 ya. Berdekatan dengan mereka orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya dan seterusnya dan seterusnya. Setelah iman memulai, imam-imam memulai, dilanjutkan dengan orang-orang. Nah, waktu saya baca ini saya tanya, orang-orang ini datangnya dari mana? Apakah mereka sama kayak Nehemiah itu tuh datang dari luar, datang ke Yerusalem khusus untuk membantu? Oh enggak, ternyata orang-orang itu sudah ada di sana. Nah, prinsip kepemimpinan apa yang kita bisa pelajari dari cerita yang kelihatannya sederhana ini? Prinsip yang ke-8 bisa catat ya. Belajarlah mengenali dan mengatur sumber-sumber yang dimiliki. Banyak dari kita ini gagal ketika mengerjakan visi karena kita karena kita tidak bisa mengenali orang-orang yang Tuhan taruh yang dipercayakan di sekitar kita. Atau kalau kita sudah mengenali kita tidak bisa mengembangkan mereka kita tidak bisa menggerakkan mereka kita tidak bisa memaksimalkan mereka dan kita tidak bisa memanage mereka sehingga visi ini gagal. Leader is not manager tapi kadang-kadang kebutuhan untuk bisa menjadi manager ini atau kapasitas memanage resources semua sumber-sumber daya ini diperlukan di dalam diri seorang pemimpin. Bukan hanya mengembangkan tapi harus juga bisa memanage dengan baik. Amin. Prinsip yang ke-9 Nehemiah pasal 4 ayat 10 Berkatalah orang Yahuda kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing-puing masih sangat banyak tak sanggup kami membangun kembali tembok ini jadi Sanbalat dan Tobia terus mengintimidasi dan orang-orang itu hampir nyerah sampai mereka berkata demikian Nehemiah pasal 4 ayat 14 berkata gini Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain jangan kamu takut terhadap mereka ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan yang dasyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu untuk istrimu dan rumahmu jadi perhatikan ya Nehemiah ini gak menganggap nemeh prinsip yang ke-9 anda bisa catat terlebih dahulu dengarkan orang-orang yang anda pimpin dan berikan mereka solusi jadi ketika orang komplain pengikut-pengikut anda ini kok begini-begini-begini anda harus dengarkan mereka gak bisa dianggap remeh tapi ketika anda sudah dengarkan bukan hanya mendengarkan gitu ya nah biasanya nih kalau di gereja itu banyak sih dengerin dengerin empati empati tapi gak memberikan jalan keluar pemimpin yang syarab pemimpin yang syarab bukan hanya mendengarkan tapi mampu memberikan solusi yang pertama di ayat yang ke-14 solusi yang diberikan Nehemiah pertama-tama adalah apa diingatkan kembali visi kalau kamu mau menyerah ingat kamu harus ingat saudara-saudaramu kamu harus ingat anak-anak lakimu kamu harus ingat anak-anak perempuanmu dan istrimu dan rumahmu kamu ngerjakan ini bangun tembok Jerusalem bukan untuk dirimu tapi untuk mereka semua diingatkan kembali the greater purpose destiny untuk bisa mereka melakukan ini bukan karena kemampuan mereka sendiri kepentingan mereka sendiri tapi untuk orang-orang yang mereka kasihi jadi diingatkan kembali kasih dan visi yang luar biasa lalu di ayat 16 dikatakan sejak hari itu sebagian dari anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak perisai dan panah dan mengejakan baju sirah sedangkan para pemimpin berdiri di belakang segedap kaum Yehuda nah terus anda baca tuh di ayat 23 terus sampai ayat 23 Nehemiah itu bukan hanya diem aja tapi memberikan solusi dengarkan mereka kobarkan semangat mereka berikan solusi yang bisa dilakukan dan yang paling penting ini terjun bersama-sama dengan mereka kalau anda baca kisahnya di Nehemiah itu Nehemiah bukan hanya ngomong-ngomong-ngomong kasih semangat dia bukan hanya sebagai seorang motivator tapi dia turun berperang bersama-sama dengan orang orang yang dipimpinnya kita bisa melihat perjuangan Nehemiah ini luar biasa dia bukan pemimpin yang hanya di puncak yang duduk di ofis yang ber AC tapi dia turun di lapangan sampai dia megang pedang megang semuanya semuanya dilakukan padahal dia adalah pemimpin proyek yang mega besar ini di dalam waktu krisis ketika ada pergumulan detail instruction needed pemimpin yang siap akan memberikan instruksi yang detail sehingga pada saat krisis pada saat tantangan itu datang mereka bisa mengerti apa yang harus dilakukan in times of crisis sharp leader will give great communication waktu saat krisis orang pemimpin yang tajam itu akan bisa berkomunikasi dengan baik semakin besar krisisnya semakin besar kemampuan untuk bisa berkomunikasi semakin jelas instruksinya apa yang harus dilakukan tapi communicationnya juga lancar gak putus signal gitu ya susah signal dicarinya susah diajak ketemuan gak mau ini pemimpin yang yang pengecut tapi kalau pemimpin yang berani pemimpin yang tajam diajak ngomong berbincang itu lancar dari atas ke bawah tidak ada layer-layer hari itu pemimpin harus turjun langsung memimpin ini semua nah yang terakhir Nehemiah pasal 5 ayat 14-19 saya gak usah baca gitu ya panjang ayatnya tapi disitu dikisahkan bahwa Nehemiah ketika dia melakukan itu ketika akhirnya dia diangkat jadi bupati disitu dikatakan dia tidak mengambil sepeserpun berkat yang sebenarnya menjadi miliknya pemimpin yang ke 10 pemimpin dari leadership lesson dari Nehemiah adalah dahulukan orang lain pengikut-pengikut sebelumnya itu trauma karena apa banyak bupati-bupati sebelumnya ngambil sebanyak-banyaknya dari rakyat demi kepentingannya mereka sendiri Nehemiah berbeda Nehemiah tidak mengambil apa-apa sehingga orang atau rakyat yang dipimpinnya itu diberkati kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang tajam Anda harus menjadi pemimpin yang tidak mementingkan diri Anda sendiri Anda harus mendahulukan orang lain di dalam kehidupan Anda tidak ada agenda tidak ada kepentingan pribadi yang kras dari ini semua kita semua dipanggil Tuhan karena kasih karunianya dapat kesempatan melayani itu adalah anugerah nah ketika kita diangkat jadi pemimpin pemimpin itu punya perks bahasa Inggrisnya perks punya bonus-bonus tersendiri dan seringkali kita mungkin ada orang yang ngajak kita makan ada orang yang memberkati kita banyak fasilitas lah yang kita bisa dapatkan respect hormat gitu ya tapi pemimpin yang tajam mengerti tujuannya dia jadi pemimpin bukan untuk fasilitas itu bukan untuk perks itu bukan untuk berkat-berkat yang remeh temeh seperti itu berkat yang terbesar adalah ketika visinya terjadi berkat yang terbesar adalah ketika orang-orang yang dipimpinnya itu diberkati pemimpin yang tajam mengerti matanya mengarah kepada Tuhan mengarah kepada kebutuhan orang-orang dan paling terakhir kalau dirinya sendiri itu mungkin sudah tidak dilihat lagi nah di dunia ini banyak sekali pemimpin yang lebih mengarahkan pandangan matanya kepada dirinya sendiri orang lain second orang lain kedua jadilah pemimpin yang tajam pemimpin yang berbeda ketika Anda melayani layani dengan sekenap hati Anda seperti Yesus yang melayani masuk kaki dan disitu menjadi yang terutama yang pemimpin yang utama pemimpin yang paling tinggi haruslah menjadi pemimpin yang terendah yang mau melayani amin Tuhan Yesus memberkati dan saya percaya hari ini kita belajar dari Emiah dan saya berdoa Anda jadi pemimpin yang tajam pemimpin yang diurapi Tuhan God bless you sesi yang kelima dan keenam sudah kita lewati bersama-sama dengan baik sebentar kita akan masuk menuju ke sesi yang ketujuh tapi sebelumnya kita akan break terlebih dahulu selama 30 menit sampai bertemu kembali pukul 8 malam selamat menikmati